Sebanyak 2.481 pemilih pada 18 TPS di Desa Sinakak dan Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, batal menyalurkan hak pilihnya pada penggutan suara ulang calon anggota DPD daerah pemilihan Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan dua unit kapal pengangkut logistik yang berangkat dari pelabuhan Sikakap dilaporkan hilang kontak sejak Jumat siang 12 Juli. Sebanyak 18 tempat pemungutan suara TPS di Kabupaten Kepulauan Mentawai batal melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU calon anggota DPD pada Sabtu 13 Juli. Batalnya pelaksanaan PSU di dua daerah tersebut dikarenakan kapal pengangkut logistik pemilu yang telah dilepas sejak Jumat 12 Juli siang hilang kontak dengan pihak-pihak yang membawa logistik PSU tersebut. Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Sumbar Ori-Ori Satifah Syakban saat ditemui di Padang Sabtu 13 Juli menyebut total ada 2.481 pemilih. Gagal menyalurkan hak pilihnya pada belasan TPS yang tersebar pada dua desa di Kecamatan Pagai Selatan. Saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian serta kantor pencarian dan pertolongan mentawai untuk membantu melakukan penyisiran pada rute pelayaran dua perahu tersebut. Ini sudah berlangsung, sudah berjalan, insya Allah dari sekitar jam berapa tadi ya tim kita sudah bergerak ke lokasi, beberapa jam ke depan kita akan dapat informasi seperti apa kondisi logistik. Tadi saya menyarankan kalau logistiknya aman, kita berharap pemungutan suara susulan dapat besok hari dilaksanakan. Ia menyebut cuaca buruk dan gelombang tinggi disinyalir menjadi penyebab pendistribusian logistik untuk 18 TPS di Pagai Selatan. Tidak kunjung sampai hingga saat ini. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Vandiyogari, kantor berita antara mewartakan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Vandiyogari, kantor berita antara mewartakan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Vandiyogari, kantor berita antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!